Ini adalah panelis terakhir, Mbak Tika. Mbak Tika akan menyampaikan atau membongkar mitos pembelajaran partisipatoris. Jadi, kata-kata partisipatori adalah kata-kata yang sering kita gunakan selama tiga hari ini dan muncul hampir di setiap panel. Dan di ujung akhir ini, Mbak Tika akan mencoba membongkar sebetulnya partisipatoris itu bagaimana, dan kemudian juga mencoba melihat untuk mengkritik atau mungkin juga ototikik tentang partisipatori ini. Silahkan Mbak Tika. Terima kasih, Selamat sore, kawan-kawan sekalian. Ini sebenarnya sesi penggembira saja di akhir. Tadi karena mengundang kalau ada yang gelisah. Saya yang gelisah sebenarnya. Jadi, kenapa saya merasa bahwa saya harus menuliskan, mungkin ini pokok-pokok pikiran saja. Ini pandangan pribadi, bisa saja. Yang tidak harus diterima juga. Tapi ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang memang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Terkait dengan pendidikan hak asasi manusia. Mungkin kalau ada kawan-kawan yang pernah mengikut di dalam beberapa kelas-kelas yang di mana saya berkesempatan untuk menjadi fasilitator di dalamnya. Kalau tahun 2000 sampai dengan 2010, dibandingkan dengan tahun 2010 sampai dengan 2020, itu ada banyak sekali perbedaan. Jadi, bagaimana cara memfasilitasi dan mengelola pendidikan hak asasi manusia tersebut. Jadi, saya sendiri mencoba melakukan transformasi terkait dengan pendekatan-pendekatan pendidikan hak asasi manusia yang saya yakini. Jadi, memang ini berangkat dari ketidaknyamanan terkait dengan beberapa anggapan umum untuk konsep partisipatori itu. Jadi, mungkin ada beberapa hal. Kalau misalnya kita bicara mengenai pendidikan hak asasi manusia, banyak orang, oh kami melakukan pelatihan partisipatif. Jadi, ada selalu banyak yang claiming. Tapi juga di sisi yang lain, ada yang juga punya anggapan-anggapan sendiri tentang pendekatan partisipatoris itu. Jadi, ada yang menganggap bahwa ini sebuah pendekatan atau sebuah, ada yang menganggapnya metode ya, kalau saya menggunakannya sebagai approach, jadi pendekatan. Ini sesuatu yang tidak disiplin. Jadi, kadang-kadang tergantung si fasilitatornya saja, bagaimana dia akan mengelola itu. Jadi, sebuah pendekatan atau sebuah metode yang dia dianggap tidak disiplin. Yang lain lagi banyak yang menganggap itu seperti sembarangan, tidak punya dasar teori dan konsep di balik itu. Kemudian ada yang menganggap ini subjektif, tidak bisa distandarisasi. Kemudian ada yang menganggap, ini yang sering saya temukan, susah mengelola untuk membuatnya menjadi partisipatif, menjadi partisipatoris. Ini terlalu kompleks, apalagi kalau pesertanya banyak, kalau pesertanya dari berbagai ragam, latar belakang, susah dikendalikan, jadi susah dikelola menggunakan pendekatan ini. Silakan teman-teman melakukan refleksi sendiri, kira-kira apakah anggapan-anggapan umum itu juga ada di kepala kita. Yang lain lagi menganggap bahwa, oh ini menghabisin waktu nih. Bertele-tele, menghabisin waktu, semua orang harus ngomong, harus diberi kesempatan, dan sebagainya. Secara waktu tidak mencukupi, padahal kita cuma punya waktu 90 menit. Atau kita punya waktu 45 menit, 1 JPL. Misalnya kalau untuk kelas-kelas aparatur. Jadi tidak mungkin kalau kita pakai ini. Nah yang lain lagi adalah, banyak yang menganggap partisipatif ini cuma semata-mata perihal metode dan alat-alat. Jadi ini cuma urusan metode dan alat-alat saja. Dan yang lain lagi ada yang menganggap bahwa ini sama halnya dengan metode dan alat-alat itu, dia bersifat mekanik, dan dianggap sama semata-mata seperti cara belajar mengajar interaktif. Jadi seakan-akan partisipatif itu ya sama dengan interaktif. Apakah betul atau tidak? Ya ini mitos-mitos ya. Jadi karena itu ada yang benar mungkin, ada yang tidak tepat. Karena itu ini bagian dari upaya saya untuk mencoba membongkar sebenarnya mitos-mitos itu perlu kita periksa. Ada sebuah organisasi di India, namanya Society for Participatory Research in Asia. Organisasi ini bilang begini, ini saya akan membacakan secara cepat saja ya kawan-kawan. Pendekatan partisipatoris itu harus dilihat secara terpisah dari istilah pelatihan. Karena ini didasarkan pada premis nilai tertentu yang percaya bahwa pemberdayaan masyarakat miskin dan terpinggirkan, termasuk perempuan. Jadi ini kayak akidahnya gitu ya. Kalau dia itu soal keyakinan, dia harus dipisahkan dari istilah pelatihan itu sendiri. Karena apa? Karena didalamnya ada satu premis nilai tertentu yang percaya tentang pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan. Dan premis nilai ini memberikan sentralitas pada masyarakat miskin dan terpinggirkan itu dalam membentuk masa depan mereka. Jadi keputusan ada pada mereka untuk membentuk masa depan mereka. Dan menolak pendekatan konvensional terhadap pendidikan yang mengasumsikan bahwa ketidaktahuan mereka itu harus diisi. Jadi ini sebenarnya melawan pendekatan yang menganggap bahwa penyampaian pengetahuan atau informasi dari atas ke bawah. Jadi menolak bahwa mereka itu ignorance gitu kan. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah pendekatan partisipatif merupakan pendekatan alternatif dari pendekatan yang menganggap bahwa masyarakat miskin dan terpinggirkan tidak punya kepercayaan diri dan harga diri untuk mengendalikan masalah-masalah yang mempengaruhi kehidupan mereka. Jadi apa namanya karena itu pendekatan ini bukan hanya tentang tahu lebih banyak tapi tentang berperilaku berbeda yang itu diarahkan supaya mereka punya kesadaran kritis untuk memeriksa nilai-nilai dan sikap serta orientasi diri mereka. Nah pendekatan partisipatoris melihat dirinya sebagai intervensi bagi pendidikan. Ini bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran dan proses berpikir kritis tentang hubungan kekuasaan. Kita kemarin sudah bicara banyak soal itu. Dan mengarah pada pemahaman yang lebih jelas tentang totalitas situasi dia, totalitas situasi individu itu dan bagaimana peran potensial dia dalam proses perubahan sosial. Jadi itu yang dianggap sebagai pendekatan partisipatoris. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa kalau menurut saya ketika kita bilang bahwa kita melakukan pendidikan HAM dengan pendekatan partisipatoris, maka itu bukan tentang semata-mata bagaimana. Itu adalah soal siapa, untuk apa, dan bagaimana caranya. Ketiga itu harus sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Saya banyak sekali misalnya diminta untuk melakukan pelatihan. Saya tanya sama penyelenggaranya, profil dari peserta. Banyak yang tidak bisa menjelaskan kepada saya profil dari pesertanya. Jadi kalau kemudian mau mengatakan bahwa kita mau melakukan pendekatan partisipatoris. Kita tidak tahu siapa yang mau kita sasar itu. Kita tidak kenal mereka, tidak tahu karakteristiknya, tidak tahu identitasnya, tidak tahu kebutuhan mereka, tidak tahu masalah mereka, tidak tahu pengalaman mereka, tidak tahu mereka itu membutuhkan apa dari kita. Itu kan mengkhawatirkan buat saya. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya buat saya sangat penting untuk saya sampaikan. Jadi ketika kita membicarakan mengenai pendekatan partisipatoris, it's about who. Jadi siapa sebenarnya yang ingin kita rangkul itu tadi. Dan kemudian untuk apa? Kita mau bawa kemana mereka itu, atau mereka itu ingin kemana sebenarnya? Kita pakai KSA, jadi soal knowledge, skill, and attitude itu mesti kita bisa petakan. Tapi juga di saat yang sama bagaimana agensinya itu bisa dibangun. Untuk apa sebenarnya? Bagaimana cara supaya at the end of this intervention, di akhir pelatihan atau di akhir pendidikan yang kita lakukan, kemudian mereka bisa bertindak secara independen dan membuat pilihan bebas mereka sendiri, mereka berdaya, dan mereka mau terlibat. Jadi itu soal untuk apanya. Baru kemudian dari sana kita bicara mengenai bagaimananya. Bagaimana itu yang kemarin disebut oleh Fira, itu tidak exhaustive. Dia mau mengatakannya itu sebagai interaktif dan sebagainya. Itu macam-macam caranya. Tapi tentang siapa untuk apanya itu, dia harus clear sebenarnya. Artinya ketika kita bicara melakukan pendekatan partisipatif, sebuah pendidikan hak asasi manusia mengklaim dirinya menggunakan pendekatan partisipatif, dia harus secara jelas bisa memetakan siapa, untuk apa, dan bagaimananya itu. Sebagai satu kesatuan. Kita semua mungkin belajar ini, tangga-tangga partisipasi. Dan ada lebih dari satu cara untuk memahami partisipasi sebenarnya. Jadi saya yakin kawan-kawan yang mendalami ini juga, ini sudah dari tahun 60-an dipakai. Tapi saya tidak tahu apakah itu terinternalisasi oleh kita, para pendidikan asasi manusia, kita ada di mana sebenarnya. Apakah kita yang paling atas itu, dan ada di sebelah kiri, manipulatif participation, itu partisipasi seakan-akan, kita taruh di dalam template tour kita, template undangan kita, kita taruh di template manual kita, itu kan partisipasi seakan-akan. Atau di dalam projek kita, kita mengatakan kita pakai pendekatan partisipatif. Tapi dalam kenyataannya, pihak yang memang kita ingin intervensi itu tidak punya kontrol apapun, tidak punya power apapun untuk terlibat di dalam keputusan-keputusan. Kemudian yang pasif, kita tahu bahwa itu hanya soal, mereka melakukan sesuatu kalau memang kita minta. Kalau fasilitator bilang sekarang kita melakukan X, mereka lakukan X, kemudian keputusan-keputusannya dibuat secara sepihak. Mungkin saya tidak akan menjelaskan ini secara detail, tapi paling tidak teman-teman bisa memeriksa ketika teman-teman melakukan pendidikan asasi manusia, Anda berada pada level yang mana sebenarnya. Di antara tujuh level tangga partisipasi ini. Tentu saja yang paling tinggi adalah, kalau di sini yang paling bawah, partisipasi dengan menyediakan ruang bagi peserta pembelajar itu untuk punya kemampuan memobilisasi dirinya. Ini saya sambil refleksi, apa yang memang dikerjakan di organisasi-organisasi di mana saya terlibat di dalamnya sebenarnya ada di dalam level yang mana. Apa sih pembelajaran partisipatif? Saya mencoba mendefiniskannya dengan bahasa saya saja secara sederhana, itu pendekatan yang sebenarnya mengakui bahwa penanggung jawab untuk pemencahan masalah atau merancang sebuah inovasi dan proses pembelajaran itu harus melibatkan orang yang secara langsung berkepentingan dengan hasil pekerjaannya. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan pendidikan khasasi manusia untuk masyarakat adat, maka sebenarnya kita harus memastikan bahwa mereka terlibat di dalam proses pemecahan masalah tersebut. Jadi mereka yang memang berkepentingan, mereka ikut terlibat di dalam merancang apa yang akan proses belajar yang akan dilakukan tersebut. Itu sebabnya biasanya kalau saya secara pribadi, saya akan selalu memasang foto-foto ini. Mungkin yang pernah datang ke kelas-kelasnya di ajar, kalau di Kampung Damai, itu saya biasanya meminta mereka taruh foto, kemudian nanti saya taruh di sini, apa masalahnya mereka masing-masing. Ini di sini mereka memetakan dirinya sendiri. Jadi kalau kalian lihat, ini sebarannya peserta yang datangnya dari Myanmar atau peserta yang datangnya dari Sri Lanka, peserta yang datangnya dari Philippines. Mereka punya pergulatan sendiri, punya problem sendiri. Apa yang itu biasanya saya akan selalu memulai dengan proses-proses tersebut. Kalau misalnya kita tidak punya kemampuan untuk melakukan mapping itu sendiri, kita minta kita melakukan mapping itu bersama-sama dengan mereka. Jadi sebenarnya mapping itu tidak harus dilakukan sendiri oleh si penyelenggara, tapi kita bisa melakukan mapping itu bersama-sama dengan si peserta itu sendiri. Tidak harus dilakukan sebelumnya, tapi juga bisa dilakukan pada saat proses itu berlangsung. Sejauh memang kita menyediakan space untuk melakukan mapping mengenai kebutuhan-kebutuhan dan kontradiksi atau masalah-masalah yang dihadapi oleh para peserta kita. Apa sih sebenarnya prinsip-prinsip? Ini mungkin saya secara singkat-singkat saja, karena sebagian besar teman-teman di sesi-sesi yang lalu sebenarnya sudah menyebutkannya. Terutama pada sesinya Yolanda. Prinsip-prinsip atau mungkin saya menyebutnya sebagai asumsi dan sikap dasar yang membuat proses pembelajaran itu bisa dianggap sebagai partisipatoris. Ini beberapa hal. Yang pertama adalah soal hak untuk berpartisipasi. Jadi berpartisipasi itu kita anggap sebagai hak. Kalau itu bisa kita pegang, itu kita sudah sampai di, kalau di ladder of participation itu sudah diinteraktif. Kalau kita menganggap bahwa itu sebagai hak. Kalau kita menganggap itu sebagai hak, itu artinya kita akan menjunjung itu. Jadi bukan hanya karena kita butuh untuk mencapai tujuan, tapi karena kita ingin memenuhi hak itu. Jadi ada penghormatan terhadap hak itu. Itu hanya tinggal sedikit lagi sebelum self-mobilization. Nah, yang lain lagi adalah mendengar suara-suara yang tidak terdengar. Jadi kita menyediakan ruang yang mencukupi untuk bisa, mereka yang suara-suaranya tak terdengar itu, pihak orang-orang yang memang tidak punya kesempatan untuk bersuara, itu diberi ruang untuk itu. Yang lain lagi adalah membalikkan pusat pembelajaran. Saya pikir kita sudah tahu semualah ini. Tidak usah dibahas lagi orang yang belajar mengenai adult learning, kita pasti sudah tahu. Mendorong berbagai perspektif yang berbeda ketimbang menyederhanakan kompleksitas. Kita sering sekali terjebak kalau kompleks kita sederhanain. Kita tidak mau terlibat dengan sebuah pertarungan gagasan di dalam kelas. Jadi disederhanakan. Padahal justru perspektif yang berbeda-beda itu justru bisa jadi hal yang baik untuk di asah sebagai bagian dari proses belajar. Menggunakan metode yang beragam, kemudian relevan, membumi, dan kontekstual. Dialog itu kemarin sudah dibahas, dan lead to action. Itu mengarah pada perubahan. Beberapa pengalaman dari ajar, saya hanya ambil dua saja. Pertama adalah pengalaman di Cox's Bazar di Bangladesh. Karena kita tahu, 25 Agustus 2017, ketika serangan pertama, sebenarnya bukan serangan pertama, tapi serangan yang paling besar mungkin terhadap Sukurohingga di Rakhine State. Kemudian ribuan orang harus lari, menyeberang sungai dari Mongdon ke Teknav di Bangladesh. Dan kita tahu bahwa Cox's Bazar itu salah satu kamp refugi mungkin yang paling besar di dunia. Ini adalah salah satu pekerjaan ketika mencoba melakukan pendidikan hak asasi manusia di dalam konteks konflik. Jadi, pekerjaan ini sebenarnya sudah ketika itu terjadi di tahun 2017, kawan-kawan di Ajar sudah mencoba melakukan mapping situasinya itu di 2018 dalam proses pendidikan hak asasi manusia yang mungkin tidak konvensional. Tapi, kawan-kawan bisa melihat kelasnya memang seperti inilah. Jadi, ini adalah percobaan pertama untuk melakukan pendidikan hak asasi manusia untuk para perempuan di sana. Ada dua kelas, jadi kelasnya di kamp yang berbeda. Saya memegang satu kelas, Mbak Tati memegang satu kelas. Di kelas saya 24 orang, para perempuan ini. Yang kami gunakan adalah metode-metode yang tidak konvensional. Hampir tidak ada ceramah, karena yang dilakukan adalah aktivitas. Kalau kawan-kawan perhatikan di sini. Oke, bagaimana cara mengenali peserta? Itu hampir satu tahun lebih kita mencoba melakukan assessment melalui key informan, kemudian organisasi lokal, kemudian ada riset untuk mapping kebutuhan. Sampai kemudian tiba pada keputusan yang akan dilakukan adalah intervensi untuk para perempuan pengungsi di satu sisi, kemudian untuk para pemuda. Jadi, itu dipisahkan. Nantinya mereka diharapkan menjadi fasilitator. Jadi, ini adalah kelas untuk membentuk CEO dan fasilitator di kamp. Pendekatan yang digunakan, untuk perempuan di awal, di tahun 2019, kami menggunakan participatory action research. Jadi, ini semi-penelitian, tapi juga semi-pelatihan. Dan untuk yang youth, untuk para pemuda, itu kita pakai blended learning karena sudah mulai masuk di COVID. Jadi, lebih banyak online, tapi ada proses offline untuk mereka, CO-CO yang sudah ada di kamp. Pilihan konten. Kalau kawan-kawan lihat di sini, oke, pasti ada basic human rights, hak asasi manusia, berdasarkan universal declaration. Tapi, basic yang kita pilih, itu juga kita pilih. Mana di antara universal declaration itu yang kira-kira relevan dengan mereka. Tadi yang disebut oleh sentot itu benar. Mana di antara hak-hak itu yang kira-kira dekat dengan mereka. Hak pengungsi, terutama berkaitan dengan repatriasi, itu menjadi topik yang sangat penting. Kemudian, soal self-care dan understanding trauma, itu topik yang awal-awal yang memang kami gunakan. Soal pendekatan non-violence, soal hak perempuan dan hak anak, kemudian hak-hak korban dan keadilan transisi. Ada beberapa isu-isu partikuler, karena memang ada topik-topik yang sangat khusus di sana, seperti perkawinan anak, trafficking, dan sebagainya, itu dibahas juga. Kemudian, bagaimana menjadi fasilitator kelompok. Itu yang digunakan. Pilihan metode itu, kalau kawan-kawan biasa dengan metode-metode di par, mungkin tahu ya, river of life, hand mapping, body mapping. Kemudian kita pakai message of hope. Jadi, kalau mereka diminta untuk membuat report, atau membuat ini, kita tanya, mereka kalau misalnya dikasih kesempatan untuk kirim message, mereka mau kirim message kepada siapa? Atau kalau mereka didokumentasikan, kira-kira dokumentasi ini, nanti mau dikirim ke siapa ya? Mau dikasih ke siapa ya? Itu kita tanya ke mereka. Kemudian, livelihood mapping. Nah, yang lain lagi adalah seni perca tadi, yang saya tunjukkan di sini. Kalau biasanya kita pakai river of life, itu kan kita gambar ya. Nah, kalau di sini, karena ini ibu-ibu, dan kita tahu orang-orang Rohingya itu sangat bagus, jelujurnya, jadi river of life-nya dipindahkan di kain. Jadi, handkerchief gitu, sapu tangan, perca itu dijadikan sebagai alat untuk menceritakan pengalaman hidup dia. Ini bagian dari proses pendidikan hak asasi manusia, sekaligus mereka menuangkannya di dalam bentuk visual. Itu sebabnya di sini saya pasang siklus participatory action research. Nah, pengalaman yang kedua adalah pengalaman di Timur Leste. Pasti teman-teman sudah tahu lah, konteks konflik di Timur Leste ya, 24 tahun, dari tahun 75 sampai dengan 99. tapi problemnya adalah dari sejak mereka merdeka sampai dengan hari ini, yang disebut sebagai pahlawan itu ya laki-laki, ya veteran gitu. perempuan itu enggak ada gitu ininya, apa namanya, ruang bagi mereka. Karena itu, yang didorong adalah di sini, pendidikan hak asasi manusia untuk perempuan-perempuan korban konflik. Jadi, kalau kalian lihat, ada beberapa metode yang digunakan. Kalau secara khusus yang di sebelah kanan ini, misalnya, mountain of vulnerability dan mountain of, apa namanya, pemberdayaan. Jadi, sekali lagi, pakai foto-foto mereka, kita bisa mengidentifikasi problem mereka, tapi kita tempatkan nanti itu di dalam, jadi ada dua gunung. Ada yang disebut gunung vulnerability, kerentanan, dan ada juga yang sifatnya gunung yang berkaitan dengan kekuatan. Nah, itu kita bisa, kita meminta mereka untuk mengidentifikasi dirinya, mereka ada di mana di sana. Yang lain lagi adalah, apa namanya, peta kampung, itu saya yakin, tadi sentut juga pasti pakai itu. Jadi, ini peta kampung, biasanya kalau di konteks konflik yang lain, ada yang menggabungkan antara peta tubuh dengan peta kampung. Ada juga yang seperti itu, di konteks Afrika Selatan misalnya. Nah, Luta Bambu Dansa, Amimos Halo, itu orang, orang para perempuan itu bilang gini, perjuangan dan perubahan di Timur Leste. Kami itu ada. Mereka itu mau mengklaim begitu. Jadi, yang berkontribusi itu bukan cuma laki-laki. Jadi, tujuh perempuan ini kemudian menjadi salah satu simbol, pilih lampu, simbol kekuatan, bahwa perempuan itu terlibat di dalam perjuangan di masa konflik tersebut. Nah, bagaimana proses itu dilakukan? Balik lagi, mulai dengan assessment tadi, pemetaan korban, pemetaan siapa yang akan menjadi peserta belajar, itu dimulai dari pengalaman dari public hearing di CLVR. Kita punya banyak sekali kan materi dari CLVR, public hearingnya, terutama berkaitan dengan korban kekerasan terhadap perempuan. Kemudian ada baseline, dan mereka punya asosiasi korban dan kongres korban. Jadi, itu menjadi bagian dari pemetaan korban di awal. Pilihan pendekatan, sama, masih menggunakan penelitian aksi partisipatif, kemudian berpusat pada pengalaman korban. Jadi, ada victim center. Pilihan topik, tentu saja pengalaman korban, sejarah konflik, hak-hak korban, kemudian keadilan transisi, keadilan gender, dan satu lagi yang menarik adalah soal pengalaman antar generasi. Dan pilihan metodenya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, tapi bedanya kalau di konteks Timur Leste, yang ditambahkan adalah kotak memori. Kenapa? Karena ada tadi soal pengalaman antar generasi. Banyak di antar generasi. Masa kini dari Timur Leste, mereka tidak tahu apa yang dialami oleh para ibunya. Mungkin itu. Terima kasih, Mbak Tika, untuk sesi di akhir ini. Justru, menurut saya, ini justru betul-betul refleksi. Jadi, sesi panel 11 ini, kita menemukan ada banyak refleksi. Empat narasumber kita ini adalah sebetulnya merefleksikan di bidangnya masing-masing. Dan kemudian juga ada pertanyaan dari Mbak Tika, saya sebetulnya yakin bahwa pembelajaran atau pendidikan atau pelatihan yang mungkin kita lakukan sekarang ini sudah benar-benar menggunakan pendekatan partisipatori seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Tika. Ada tujuh tanggap partisipatif dan menggunakan prinsip-prinsip partisipatif itu sendiri. Selanjutnya, terima kasih Mbak Tika. Terima kasih telah menonton!